Subscribe YouTube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab hari ini akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Meski sidang digelar secara virtual, jumlah personel pengamanan ditingkatkan hingga 3 kali lipat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari kemarin akan kembali menggelar sidang perkara kasus kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab secara virtual. Sidang perkara dengan nomor 221, 222, dan 226 sempat ditunda selasa kemarin karena kendaraan teknis. Meski sidang hari ini digelar secara virtual, jumlah petugas keamanan gabungan dari Polri dibantu TNI dan Satwa PP ditingkatkan menjadi 1.849 personel. Dan jumlah ini 3 kali lipat dari sidang selasa lalu. Selain mengantisipasi berkumpulnya masa pendukung HRS, polisi juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami sudah akan meningkatkan CB. Kami akan bubarkan, kami akan amankan, kami akan tes mereka sehingga tidak membahayakan kesehatan umum. Sudah disampaikan oleh pihak pengadilan bahwa virtual. Jadi seharusnya sudah tersosialisasi dan sudah dipahami. Tidak boleh memaksakan kehendak karena ini masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!